Halo teman-teman, balik lagi di Johan Elang. Kali ini saya ingin mereview AC5002. Jadi varian ini saya sangat excited banget. Karena ini di luar kebiasaan, Alexander Visti mau dan bisa mengeluarkan warna-warna yang sangat eye-catching banget. Mungkin terlihat lucu, terlihat kayak orang berani amat sih. Tapi ini warnanya benar-benar keren. Jadi saya akan coba review mana dulu ya. Yang warna aman dulu aja kali ya. Yang warna aman yaitu yang warna ini, black ya. Jadi saya punya ada 8 varian warna. Dan akan saya coba untuk review zooming dulu. Untuk yang pertama yang warna standar yaitu black. Warna standarnya black teman-teman. Dan tooth-nya ini di bagian luar itu warnanya kayak kuning ya. Kayak kuning-kuning gitu. Lalu di bagian-bagian dalamnya ini, yang merupakan ada garis-garis markingnya ini, garis-garis ini, itu garis-garis besi teman-teman. Bukan warna kuning ya, tapi garis-garis besi. Garis stand list biasa ya. Jadi kesannya, ini dan ini nabraknya jadi kayak orang, ini berasa warnanya sama kayak ini padahal beda ya. Oke, dia memakai kulit ya. Memakai kulit, dimana kulitnya ini terlihat ada corak kotak-kotak kecil-kecil gitu teman-teman. Dan kelihatan agak kasar-kasar. Gimana gitu. Ini sih oke banget. Finishing untuk kulitnya bagus. Seperti ini. Saya zooming. Cuman hanya ada tanggal dan tidak ada kronon dan sebagainya. Jadi aman ya. Jadi bagi mereka yang butuhnya cuman simple dan klasik, compact. Mungkin ini bagai salah satu tujuan untuk patut untuk dipertimbangkan. Oke, lalu yang kedua yang warna aman dulu lagi adalah yang warna black rose gold. Nah, ini warna aman juga. Sama, warnanya luarannya kuning. Tutinya ini. Dan bagian dalam stand list semua sama. Membedakan cuman di bagian ringnya ini aja ada kombinasi warna rose gold. Nah, ini untuk detailnya ya. Wow, detailnya kayak bagus banget ini. Kayak corak buaya ya kali ya. Bukan juga ya. Nah, seperti ini lah pokoknya lah ya. Oke, lalu yang warna sedikit aman, sedikit aman yaitu warna ini, grey. Menurut saya ini warna sedikit aman ya. Karena kalau mereka yang kurang berani memakai yang nyolok, mata gitu. Yang kurang berani memakai yang e-catching mungkin ini sebagai pilihan yang agak jarang tapi masih sopan gitu ya. Ini ada tanggal juga. Udah, semuanya grey dan tutinya warnanya hitam kalau ini. Oke, lalu yang agak aman juga lagi yang warna ini teman-teman. Ini kayak grey juga tapi lebih terlihat muda ya. Mudah gak sih? Sama gak sih? Oh, beda. Oh, nih teman-teman. Jadi lebih terlihat muda ya. Markingnya juga beda. Ininya warnanya kuning. Oke, kalau ini hitam. Oke, lalu ininya rose gold, ininya black kalau dia. Ini rose gold ya. Nah, seperti itu. Sudah. Aman? Nah, lalu yang warna dulunya sempat fast moving itu warna merah. Warna merah ini beberapa bulan terakhir sangat hype banget. Sangat dicari orang banget. Semua tipe jam ada warna merah. I don't know kenapa. Tapi saat ini lagi happening banget warna merah dan warna biru. Seperti ini ya. Bagus. Mantap banget. Nah, tinggal tiga yang agak nyelan ya. Biru, hijau, dan pink. Kita coba dulu yang hijau. Eh, sorry. Biru. Nah, birunya seperti ini. Ini kayaknya biru-biru awan ya. Yang disini biru-biru awan. Oke, biru-birunya biru-biru awan. Kelihatan banget. Mantap banget. Di bagian sini ya saya melihat bukan biru awan lagi. Tapi kayak biru awan tua atau bisa dibilang biru laut ya. Jadi paduan warnanya antara biru yang disini dan yang disini itu berbeda teman-teman. Biru yang sini dan disini berbeda. Ya. Jadi dua warna yang berbeda. Ini tabelakannya walaupun mirip-mirip tapi beda loh. Dan bagian dalem itu mengikut yang bagian sini. Bukan yang bagian sini. Yang ikut yang bagian sini. Which is ini lebih terlihat soft dan lebih terlihat nature ya. Lebih terlihat nature banget. Nah ini black. Ini pakai black. Mantap ya. Tanggal. Oke. Lalu warna pink. Kenapa saya ambil pink duluan? Mungkin warna yang pink ini adalah warna yang bisa dibilang kalau cewek pasti berani pakai. Walaupun warnanya agak nyeleneh ya. Dari Alexander Chrissy. Cuman ini warna ini pinknya bagus. Cantik banget. Di tangan saya mungkin jelek teman-teman. Karena saya tanco kok ya. Tapi kalau di tangan cewek ini sih saya bilang pasti bagus punya. Oke. Warna terakhir yang sangat amat lucu dan nyeleneh adalah ini hijau. Hijau nya hijau lime ya. Hijau saya sih kalau saya bilang hijau lime. Ini lemon gitu ya. Hijau lime ya. Kalau yang lain gak tau saya nyebutnya apa. Ya suka-suka saya aja nyebutlah ya. Dan ini rose gold ya. Jadi ringnya ring rose gold. Oke. Seperti ini. Oke. Mantap banget ya. Pakainya kulit dan tanggalnya. Dan ini tidak ada yang lain. Kecuali cuman setting tanggal. Jadi gampang setting tanggal. Tinggal tarik aja tuasnya setengah. Dia udah jalan. Udah. Dan hati-hati kalau untuk tanggal. Karena ini settingnya sampai 31. Kalau sampai bulan ini. Katalah bulan April lah. Cuman ada yang 30 hari. Berarti besoknya kan tanggal 1 nih. Nah berarti teman-teman harus. Dia kan bergeser menjadi 31. Bentar ya. Nah 31. Berarti teman-teman kudu setting sendiri. Nah. Jadi ini bukan kalendernya yang rusak. Atau bukan jam talenya lowbed. Misalkan bukan. Batterenya habis itu bukan. Tapi emang harus setting manual setiap yang ada tanggalnya kurang dari 31. Gitu teman-teman. Oke. Kalau untuk dapatnya sama box dan ketu garansi. Lalu apa aja yang perlu diperhatikan lagi. Yang terakhir adalah tentunya masalah harga. Ya kan. Kalau harga ini 5002. Ada yang full black. Ada yang black. Ada yang rose gold. Ini harganya sama semua teman-teman. Harganya berapa? Harganya 1,4 price list. Saya bilang lagi 1,4 price list itu harga saat ini. Ya. Jadi mungkin ada perubahan harga di tahun-tahun berikutnya. Atau mungkin beberapa bulan kemudian. Ya. Itu beda cerita lagi. Tapi di saat ini sekarang 1,4 price list belum diskon ya. Masing-masing diskon tempat itu berbeda-beda. Jadi measure aja. Ambil tempat yang jelas. Bisa bantu kalau ada garansi. Atau kalau bantu untuk service. Bisa dibantu. Jadi jangan cuma beli putus. Dan lebih murah-murah. Tapi udah gitu bye-bye. Itu menurut saya sih. Ya dapat lebih murah dikit. Tapi kalau ada apa-apa tidak bisa dibantu. Itu aja. Sekilas review AC5002 dari saya. Saya akan coba review jam tangan yang lain. Oke itu dulu teman-teman ya. Thank you ya. Bye-bye.